Sekitar 300 orang berbagai kalangan usia mulai diambil sampel darahnya di puskesma sekitar kelurahan tempat tinggal mereka di kota Jambi pada Jumat. Para relawan ini, baik anak maupun orang tua, pria maupun wanita, diminta kelurahan untuk membantu program survei pemerintah terhadap terbentuknya imunitas masyarakat. Salah satu warga memberi izin anaknya menjadi relawan karena bisa mengetahui kondisi kekebalan tubuh mereka. Apalagi mereka sekeluarga pernah terinfeksi virus COVID-19. Sedang relawan lain menyatakan awalnya tidak mengetahui kegunaan pengambilan sampel darah. Diambil darah itu tak apa, boleh dikasih tahu, ini contoh sampel darah. Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi menyatakan, sebanyak 20 warga menjadi relawan di tiap kelurahan yang jumlahnya 15. Pengujian ini guna mengetahui apakah sudah terbentuk kekebalan tubuh masyarakat, baik dari vaksinasi ataupun terinfeksi COVID-19. Pemeriksaan sampel dilakukan di Lapkes Kementerian Kesehatan. Untuk mengetahui imunitas dari masyarakat, jadi imunitas apakah sudah terbentuk ataupun belum, apakah terbentuk itu melalui vaksinasi atau melalui infeksi dari COVID-19 itu sendiri. Nah nanti itu akan hasilnya, darahnya itu akan kami kirim ke pusat dan pemeriksaan itu akan dilakukan di pusat. Jadi untuk Provinsi Jambi itu 2 kabupaten, Kota Jambi dan Tanjap Timur, 15 kelurahan. Dan 1 kelurahan itu sampel yang dipilih, yang kita kumpulkan darahnya adalah 20. Dari hasil pemeriksaan sampel darah tersebut, dapat menentukan langkah penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi